Terkusir bangkombang Prawukin sir Gak ditambang Ditambang Talini ilang Wong-wong muli nang besok Ketayal-ketayal Walah cacau muli nang besok Ketayal-ketayal sih Dia lak zaman di sirus Kon kangen bokmu isok Awan sok ketemu Kangenawan sore isok ketemu Kita lagi gak kena koyok ngonurus Kon kudu periksa jisik Kon kudu sombok tekno Lewak mugak terpapar Bagebluk korona Ya kalau Dikategorikan parah Barangkali Istilahnya yang lebih tepat Lebih dari parah Ini khusus Teman-teman yang Memang bergantung Kepada panggung Saya melihat teman-teman di Mojokerto Di jombang di malam khususnya yang kesenan ludruk Yang memang hidupnya dari panggung ke panggung Nah kemarin itu kan Ludruk ini kan masih banyak pecintanya Ada Ludruk Mojokerto itu Satu minggu itu bisa full tanggapan terus Malam main terus Begitu juga yang lain Artinya memang bisa Masih bisa menghidupi teman-teman Seniman tradisi Nah ketika ada Corona ini Sama sekali sudah tidak mungkin Melaksanakan pertunjukan itu Semua job dibatalkan Dan lain sebagainya Ini pengakuan teman-teman Sudah dibayangkan Dia tidak mungkin lagi Mendapatkan Pemasukan Penghasilan Sementara kan teman-teman tradisi Sudah banyak yang sebut Dia sudah tidak mungkin lagi Pergi ke sawah Nyanggul sendiri dan lain sebagainya Apalagi diri Sudah dibayangkan Karena itu Kemarin saya coba ketuk Bahwa hatinya beberapa teman Paling tidak memberi respon Secepatnya Iki titik kolomongso Nah saat ini saya melihat Ini menariknya ini saya Bahwa masih ada Saling perhatian Saling dukung Saling memberi itu masih ada Saya lihat Begitu juga teman-teman yang Di profesi yang lain Itu masih memberikan support Tapi itu kan Tidak bisa terus menurut Gitu Kalau saya hitung Kurang lebih kan ada 25 kelompok Yang masih hidup Hidup-hidup benar Hidup di tengah masyarakat Dari masyarakat Saling menghidupi Kalau satu kelompok itu Katakanlah Tiogonya 10 orang Lakonya 20 orang 30 Kurnya 5 orang 35 Pengurusnya 5 orang Sudah ada 40 Tapi 25 berarti ada 1000 Orang Yang saya melihat Usianya sudah 50 tahun Ke atas Yang boleh dibilang Yang sekarang ini Dalam kondisi yang Dan tanah putih Membunuhi Jika Terima kasih Kepunian ya, khususnya seni pertunjukan. Jadi kalau saya lihat itu kok rasanya itu kok anu, rasanya itu kok sebelum pandemi ya, sama pandemi itu sangat berbeda sekali. Jadi kalau saya biasanya dulu bisa menikmati apa kayak reok gitu ya, di Balai Pemuda setiap minggu, kan kayak gitu. Terus di Taman Budaya, atau mungkin di tempat-tempat umum yang mungkin kayak pentas low drug dan lain-lainnya. Nah itu kan sebelum pandemi kan mereka kan anu, maksudnya rutinitas ada kan. Rutinitasnya itu ada. Nah sekarang kalau kita amati masa pandemi ini kan menurut saya kan, saya melihatnya kan bahwa ini juga kasihan juga ya kalau nggak bisa pentas ini di mana. Mesti harus punya alternatif kan gitu. Nah masalahnya kesenian pertunjukan atau kesenian rakyat reok low drug ini kan kalau umpama pentas adaptasi gitu ya, daring kan perlu teknik yang berbeda dengan itu gitu. Jadi sistem pertunjukan ini kan berbeda. Low drug gitu ya umpamanya. Mungkin mainnya ya di tempatnya aja, nggak ada yang tonton, nggak apa-apa. Tapi kan itu bisa disiarkan secara langsung dan direkod. Kayak gitu kan bisa, ya kan. Nah ini yang menurut saya mungkin ya untuk mengantismasi ya harus adaptasi. Nah adaptasi ini penting menurut saya karena ini kan kita belum tahu sampai kapan. online itu kan begini. Itu menurut saya memenuhi kebutuhan, kegenjaan berkarya. Bisa kata. Tapi ada satu peradaban yang sudah sekian lama dari bagian dari kehidupan kita itu ya. Mendengar suaranya langsung bertatap muka. Ini mana harus menemukan satu metode logi baru. Metode baru bagaimana menggantikan tanggung. Saya memahami sebagai dunia tersendiri. Di situ juga ada kehidupan yang harus dipahami. Nah rosoknya bisa nyampe. Nah ini, saya proses itu sebenarnya. Aku melamui ini bisa nggak ya hatiku juga nyampe ke teman-teman. Nah itu proses. Jadi harus melakukan itulah. Bajarlah. Nah salah satu contoh di dalam dunia ada gelap kita dalam awap. Kita luput ya. Interaksinya dengan penonton itu kan keaternya itu kan itu pak sebenarnya. Waduh emosi di sana. Lalu karena emosi bertemunya dialog itu langsung. Kecadasan itu seperti dibakar gitu kan. Ngom-ngom-ngom menjadi hal lain lagi. Nah improvisasi-improvisasi yang terjadi dari gesekan antara yang di panggung dan di depan panggung itu dasar pak. Itu teater kita itu sudah. Nggak ada teater barat. Para satunya itu maksudku. Kawan-kawan. Keren-keren. Menelutur gitu. Saya termasuk yang berhunggung. Istri saya pernah di teater. Anak saya punya respon yang lumayan. Sedikit-sedikit bisa editing. Sedikit saya bisa menyampaikan karya itu. Teman-teman yang sendiri ya. Saya tidak bisa bayangkan gelisah ini. Itu betul. Waduh. Apa ya? Ya itu lagi sang sahabat. Tidak mungkin. Kalau hanya untuk sesuatu masih kan. Nges. Nges. Aduh. Saya tidak bisa bayangkan betapa sesuatu. Itu kesudahan luar biasa untuk seorang aktor yang begitu. Menurutku kalau kita ini secara online ya. Di YouTube, di IG atau di Facebook dan lainnya. Artinya sebenarnya yang menarik adalah proses. Ketika mereka proses mulai merias. Lalu mungkin mereka mulai dipanggung. Nah itu yang menarik. Karena kan proses itu yang menarik. Itu kan sebenarnya tinggal. Ini harus dirubah pakai mana. Kalau dulu langsung panggung. Kalau ini mungkin tidak. Proses saja dibalik panggung. Baru ke panggung. Nah itu kan bisa disingkat. Nah itu kan maksudnya hal-hal itu harus dilakukan. Harus adaptasi. Kalau terus diam ya sudah. Nanti ya diam saja. Jadi ya artinya enggak ada spirit untuk terus bergerak untuk ini ya. Artinya untuk supaya dia muncul. Barakat menurut saya ya mereka harus adaptasi. Kalau dari kreator kita ya kita harus cepat melakukan adaptasi. Kalau enggak nanti kita ketinggalan. Kreator kita enggak perlu mati. Malah kita harus di tengah begini kita harus bikin sesuatu yang bisa membuat happy orang. Bahagia orang kan gitu. Iwak lilih hu hu. Iwak kutu hu. Ayo kotong royong. Ulukis kumtul saris. Iwak, kutu hu. Iwak.